Halo, nama gue Riko. Ini adalah pertama kalinya gue bikin konten Youtube dan bisa kalian lihat disini gue megang gitar. Ya karena gue suka gitar, gue gak suka dengan lain, gue sukanya cuma gitar gitu. Gue kali ini pengen cerita aja sih soal pertama kali gue tuh suka gitar tuh gimana ya. Jadi awalnya tuh waktu SD gue suka sama gitar tuh. Terus kayak bokap gue ngeliat gue suka main gitar, pada akhirnya bokap gue nawarin lah buat gue ikut, less privat gitu. Soalnya kan bokap gue punya temen dan temennya punya anak dan waktu itu gue juga pernah main ke rumahnya dan gue liat kayak ini anak main gitarnya bagus gitu. Mantep gitu lah kayak waktu itu dia masih SMP tapi udah kayak bisa main-main petikan gitu, udah keren lah. Terus kayak gue pengen banget dia bisa kayak gini tuh udah mati gue kan. Terus ya karena bokap gue mungkin ngerti juga, karena gue pengen ya pada akhirnya bokap gue nanya tuh ke temennya kayak, Eh lu ngajarin anak gitar dimana gitu. Terus kayak temennya jawab, ya gue ngajarin ini sih gue hire, gue privat gitu. Udah cerita-cerita pada akhirnya si orang yang ngajarin gitar ke anaknya temen bokap gue itu ditelepon lah sama bokap gue buat ngajarin gue juga gitu. Terus dia hire, akhirnya dia hire, jadi guru less privat gitar gue lah. Dia sih ngajarinnya udah bagus, udah bagus banget ngajarinnya. Kayak dia ngajarin gue lingkaran-lingkaran nada, lingkaran-lingkaran chord gitu lah. Terus kayak dia ngajarin gue kunci-kunci dasar, kayak misalnya kunci C, kunci B, kunci B, kunci F, kunci E, kunci A. Sorry ya kalau mungkin suaranya beda, karena emang nih gitar gue, gue tuningnya gue turunin gitu. Ya tapi gue akhirnya tuh manteg aja disitu, gue tuh kayak stuck disitu. Kayak gak ada improvement, kayak gak ada pekembangan signifikan gitu dari cara bermain gue gitu. Kayak gue cuma bisa dalam yaudah sekitar genjreng-genjrengan aja dan genjreng pun belum mantep juga genjrengannya dulu. Sikat cerita, gue stop tuh main gitar, SMP gue stop. Oh ya itu gue waktu SD itu gue waktu kelas 3 SD ya, kelas 3 sampai kelas 4 lah. Terus nyampe lah tuh di SMA, di SMA gue pengen mulai belajar gitar lagi kan. Kebetulan juga waktu SMA tuh om gue ngasih gue gitar gitu, ngasih gue gitar. Ya bagus lah, make-bagus gitu, chord, make chord. Gue dikasih gitar itu, terus ya pada akhirnya gue belajar-belajar lagi. Ditambah gue tuh waktu SMA ada temen gue yang jago banget main gitar gitu. Kayak main petikannya udah mantep, main feelingnya mantep gitu. Ya awalnya gue ngeliat dia masih segen dong. Bukan segen sih, kayak geng sih. Gue tuh pengen belajar sendiri kan, yaudah. Akhirnya gue belajar sendiri, ya dapet lah gue tuh kayak bisa-bisa lagu kayak... Itu kan lagunya Nirvana tuh, SMAO SLAT IN SPIRIT, ya kan. Terus kayak gue juga mainin lagu kayak lagunya Oasis, kayak... Itu yang Don't Look Back In Anger, ya kan. Terus kayak Gue ngeliat temen gue Lebih jago lagi dari gue kan Terus kayak Akhirnya rasa gengsi gue gue ilangin lah Akhirnya gue minta diajarin sama dia juga Gue minta diajarin ya Untungnya dia ngajarin sih Bahaya ya anaknya emang Emang udah kenal dan emang udah lumayan deket sih Karena emang dia tuh temen SMP gue Bahkan temen dari SD Tapi ya baru deket tuh SMA gitu Seenggak cerita yaudah gue akhirnya diajarin Tapi gue belum bisa yang main petikan gitu Kayak yang main petikan palingnya gue baru bisa Doremi Fasco Losidio aja kayak Gitu aja gitu Dan bahkan dulu ya belum lancar gitu Doremi Fasco Losidio nya kan Seenggak cerita Akhirnya gue lulus Dan gue akhirnya jadi mahasiswa Gue kuliah di kampus di Depok Dan abis itu Itu tuh gue kenal sama Kating gue Dia emang jago musik gue lakuin Soalnya bagus dan dia punya pengetahuan musik yang tinggi Dan kebetulan gue juga udah pernah Beberapa kali nongkrong gitu sama dia Singkat cerita Dia ngerekrut gue gitu Dia ngerekrut gue Juga karena direkomendasiin sama temen seangkatan gue sih Yang kebetulan juga Minat musik gitu Gue direkrut dalam Kemanitiaan teater gitu Gue direkrut dalam bagian seni musik Apa dari SMA musik Apa produksi musiknya Gue mikir kayak Wah produksi musik susah Susah nih gitu Kayak ibaratnya skill gue belum mantep gitu Gue sekali gak ngerti Gue masih feeling masih Belum banget lah gitu Terus gue tanya ke dia Kayak Eh kenapa Lu ngerekrut gue disini gitu Terus kayak dia jawab Ini yang gue suka dari dia sih Dia jawabnya kayak Skill lu mungkin emang belum bagus Kalau gue lakuin Masih baikin lebih bagus Tapi Gue nyari orang yang bisa diajak kerja Yang enak gitu Yang deket Karena kalau deket ya komunikasinya Juga lebih enak gitu kan Ibaratnya Dalam perspektif dia gitu Dan kebetulan gue juga menangkap Pel itu sebagai Ya Baik Bagus gitu Akhirnya gue direkrut Gue direkrut Terus Suka cerita ya Habis itu gue udah mulai Ikut-ikut latihan tuh Ya gue awalnya gak pede gitu kan Kayak gue belum bisa gitu Kayak gue belum bisa Main-main Scaling gitu Setelah pada akhirnya Dia ngasih gue PR Dia ngasih gue PR Buat Kok tolong nih Ini ada guide dari keyboard Lu coba Mainin petikan gitu Sudah Gue cobalah Sebisa gue gitu Main petikan kan Dan memang gue masih mandep So pada akhirnya Gue nonton youtube gitu Kayak gue nonton youtube Orang pada main scaling Pada main petikan gitu Yang masih dasar-dasar ya Gue coba belajar dari situ Dan gue ikutin gitu Dan segera cerita Pada akhirnya gue bisa Ngebikin sebuah petikan gitu Dari guide yang udah dikasih Dan ya sebalari gue belajar-belajar juga Yang lain kan Kayak Kebetulan gue waktu itu tuh Ketemunya soal petikan blues Dan gue akhirnya jadi Suka petikan blues gitu Kayak Petikan yang misalnya kayak Kayak gitu lah Ya tadi gue mainnya juga ada yang salah Tapi ya Begitulah Garis besarannya blues kayak gitu Dulu gue waktu SD SMP Mana bisa gue kayak gini Waktu SMA juga Mana belum bisa gue petikan gitu Tapi ya semenjak gue akhirnya Ketemu si cutting ini tuh Kayak Dia Dia gak Semerta-merta Maksud gue kayak Gak menunjukkan Dia bener-bener ngomong Encourage gue gitu Tapi Dengan dia merekrut gue Dan dengan situasi latihan yang enak Temen-temen yang Udah deket juga Ya Pada akhirnya gue jadi Termotivasi gitu Buat belajar Gitar lebih lagi gitu Dan Pada akhirnya sampai sekarang Gue bisa ngerti kayak Main-main petikan blues gitu Scaling blues Meskipun sebenernya gue gak tau ya Tadi nama Nama scalingnya Secara Benernya tuh apa Gue tuh gak tau Udah Suka cerita ya Kali ini gue pengen ngomong juga sih Kayak Ketika lu Misalnya belum bisa Ya lu keep belajar lah Jangan takut Jangan takut Atau orang ngomong apa Yaudah lah Lu belajar aja gitu Ya kalau lu takut Dihina orang Atau diceng-in orang ya Ya lu belajarnya Diam-diam aja dulu Diam-diam aja dulu Di kamar kayak Atau dimana Dan Yaudah lu gak usah pamerin dulu gitu Sampai Sekiranya lu Ada momen dimana lu Merasa lu klok Dengan skill yang lu punya Ya lu Bisa sebarang itu ke orang gitu Lu bisa main di Kampus kayak Kalau gak lu main di kelas kayak Main di kantin kayak Main di mana gitu Main di tongkrongan Sekarang sebenernya gue juga udah suka Upload-upload coveran gitu Di Instagram Tapi kebetulan karena gue suka reggae Jadi Gue bikin reggae lah Meskipun ya sebenernya Belum begitu bagus sih Tapi kalian bisa cek di Instagram gue Kalau misalnya mau Udah Itu juga tuh Yang di IG gue awalnya kayak takut gitu Kayak Aduh gue Soho gue jelek Main di kantin gue juga biasa aja gitu Sampai pada akhirnya bokap gue Nge Motivasi gue Buat Udah kok Coba aja dulu upload gitu Coba dulu gitu Kata-kata yang sederhana Coba dulu tapi Dapet gitu Di gue Akhirnya gue coba kan Yaudah waktu pertama kali gue cover Gue upload Ya masih gitu-gitu aja gitu Kayak Gue waktu itu upload Lagunya The Beatles Yang Across the Universe Karena gue emang kebetulan Lagi suka sama lagu itu Itu sih Yang pengen gue bilangin ke kalian semua Coba aja dulu Ketika kalian mau Ketika kalian ada Kepikiran tentang apa Tentang Hal apa Isu apa Atau kalian punya skill apa Yaudah coba aja dulu Coba aja dulu kalian upload gitu Ya misalnya orang mau bilang sampah Orang mau ngecengin kalian Yaudah lah Itu Itu pasti ada Gue yakin pasti ada aja Dari Sekian penonton Yang pasti juga suka Ngorong konten kalian Jadi kalian jangan khawatir Intinya coba aja dulu Coba dulu Dan ya seperti gue sekarang gitu Kayak gue Coba untuk bikin suatu konten di Youtube Ya gue coba aja dulu Meskipun gue emang Ya mungkin Cuma ngobrol-ngobrol biasa ya Tapi Menurut gue Dan ya banyak juga gitu Peminatnya Dan makanya menurut gue Itu adalah Salah satu penerang gue juga Untuk gue bisa Maju Bikin konten ngobrol gini Ya itu sih intinya Coba aja dulu Dan jangan takut Untuk memulai Dan nyebarin apa yang kalian punya Nyebarin skill kalian Nyebarin pemikiran kalian Nyebarin kepintaran kalian Dan apapun yang kalian anggap Menarik Dari diri kalian Atau yang kalian bisa Sebarkan ke orang lain Sekian Terima kasih